Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Teddi Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus Tapi saat ini Teddi Kurnia TGM berada di Kabupaten Pringsewu Tepatnya berada di jembatan terpanjang di Provinsi Lampung untuk sementara waktu Nah inilah jembatannya Nanti kita akan jalan-jalan ke sini Kawan-kawan Sebelum saya menyusuri seluruh alur kiri, kanan, depan, belakang Bagaimana keadaan jembatan yang baru saja diselesaikan Dalam bendungan ini Jangan lupa yang belum like, sub, dan komen Silahkan Mari ikuti Teddi Kurnia TGM selanjutnya Halo Assalamualaikum kawan-kawan inilah jembatan terpanjang di Provinsi Lampung Berada di Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pagelaran Mari ikuti saya untuk di jembatan Dan ini adalah frontnya, mukanya Baru dari Pagelaran kita langsung ke sini Kita lihat di sekitaran jalan utamanya Oke Ini sebelum kita masuk ke jembatan Artinya dari arah Pagelaran itu Ini adalah masih ada Ini rumah-rumah khas Lampung ini Kita akan coba lihat ke sana Bagaimana keadaan rumah-rumah itu ya Biar kawan-kawan juga tahu Bagaimana sih rumah Lampung ini Kira-kira seperti itu Mari ikuti Teddi Nah inilah salah satu di frontnya Sebelum kita memasukkan ke jembatan Ini ada tempat persinggahan Yaitu ada musola Ini di sampingnya Dan ada rumah khas Lampung Inilah yang dibilang khas Lampung Rumah Lampung ini Kita akan coba melihat agak dekat Ini Nah ini saudara-saudara Inilah rumah Lampung Khas Lampung Dan biasanya memang ini rumahnya Rumah panggung Dan terbuat dari kayu Itu Dan selalu ada dua tangga Nah ini Ini tangga kanan dan tangga kiri Ini Ini khas Lampung Nanti kita akan coba Lebih jauh bagaimana rumah Lampung Di channel lain Dan ini kita akan coba juga ke Arah jembatan lagi Kita akan Mengikuti Perjalanan Ke Jembatan itu Nah ini adalah Di bahu-bahunya Atau di Pinggiran daripada Jembatan Ini tuh Sebelum masuk Di sebelah kanannya Kalau dari pagelaran Menuju ke Jembatan Ini sudah Ada banyak Kawan-kawan Atau pengunjung-pengunjung Yang berteduh Di Kebetulan memang ada pohon Kelapa sawit Jadi sangat indah Dan seperti saya katakan Ini di pinggir-pinggirnya Dibikin jalan itu Hingga jadi sangat Menambah Indah panorama Yang Di sekelilingnya Itu lihat jalan-jalan Di pinggirannya Dan kalau kita lihat Juga ke bawah Masih ada Barang-barang Termasuk alat-alat berat Kecil Yang masih tertunda Karena memang Pekerjaannya Masih Berjalan Oke Kita Akan melihat Jembatan Yang sebenarnya Dan Di depan Jembatan ini Ya Itu sudah rame Yang Para pedagang Tuh Tuh Dari mulai Ecing cao Ini Tuh Ecing cao Sampai Kecilot Ikan Bermotor Di sepanjangnya Sudah rame Oleh sebab itu Silahkan Segera Kunjungi Jembatan terpanjang Di Princewu Yang ada Di Pajar Baru Tempat parkir Sudah nyaman Tenduh Wah Nah ini salah satu Ini dari Ulu Belu Dari tadi pagi Dari tadi pagi Ulu Belu itu Adalah Salah satu Kabupaten Salah satu Kecamatan Yang ada di Kabupaten Tenggamus Dan Tenggamus Adalah tetangga Dari Princewu Lanjutkan mas Ini kondisi Sebelum masuk Ke bendungan ini Karena memang Acara Pak Presiden Yaitu Pak Jokowi Baru saja Meresmikan Bendungan ini Hingga Jalan kecil Orangnya banyak Tuh Demikian ramai Termasuk juga Ada aparat Dari kepolisian Yang Menertibkan Sebuah perjalanan ini Sangat rame sekali Ini Dan biasanya Sebenarnya Ini disini Sangat sejuk Kemudian Lengang Tapi karena Karena memang Ada kegiatan Dari Orang nomor satu Di Indonesia Hingga Demikian lah Rame nya Saya agak terhenti Ini Karena memang Macet ini Dan ini Ada tawan-tawan Juga lagi Pada Tablon Ya Oke Jalan saja Inilah Jelembatan Yang baru Dibangun Di daerah Pajar Baru Desa Amatan Pangglaran Macetnya Adalah Pursi Jadi Kalau kita Ngelihat Kesebelah kiri Adalah Air Sudah tergenang Sejauh memandang Adalah air Dan Di depan Sudah banyak Yang Perhujung Menimat Nah ini Kita Melihat Dari Sisi Sebelah Utara Keliatannya Memang Sangat bagus Ada Sebenarnya Jalan Kesebelah Sana Tapi Belum 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 Jadi Nanti Kita Akan Lihat Juga Kesebelah Sana Ini Kita Akan Lihat Dari Sisi Sebelah Kiri Kalau Kita Dari Arah Pagelaran Tapi Kalau Dari Arah Atas Ini Sebelah Kanan Ini Lihat Jembatan Ini Dan Inilah Penomental Yang Dibangun Di Kabupaten Pringsewu Jembatan Yang Sangat Panjang Yang Yang Tadinya Ini Sebenarnya Bukan Sungai Ini Sebenarnya Sebuah Dataran Sebuah Persawahan Tetapi Karena Memang Ini Jalan Di Perbaiki Sungai Yang Tadinya Tidak Sebesar Ini Akhirnya Jadi Besar Kemudian Juga Bahwa Di Hilirnya Ini Ada Sebuah Bendungan Sebuah Irigasi Untuk Kepentingan Pertanian Dan Mungkin Kelistrikan Juga Maka Dibangun Dan Dibendung Dan Inilah Hasil Daripada Rekayasa Teknologi Rekayasa Pengetahuan Dan Ilmu Daripada Anak Bangsa Hingga Menghasilkan Sebuah Jembatan Yang Sangat Penomental Nah Ini Kita Sudah Melihat Juga Dari Sebelah Sisinya Kita Sambil Berjalan Ini Kita Akan Melihat Di Kiri Kanannya Adalah Kebun Kelapa Sawit Sementara Ini Sudah Ketinggiannya Sangat Luar Biasa Dan Jembatannya Memang Sangat Luar Biasa Ini Sangat Panjang Sekali Dan Rencananya Di Pinggirannya Di pinggiran Di bahunya Dibangun Sebuah Jalan Lintas Untuk Para Pelancong Dan Para Pengebun Di sekitarnya Hingga Ada Jalan Yang Sudah Dipersiapkan Oleh Pemerintah Hingga Menjadi Nyaman Dan Kita Akan Melihat Keseberangnya Ke Hulu Ini Juga Sangat Sangat Indah Pemandangannya Karena Di kiri Kanannya Adalah Perkebunan Masyarakat Yang Masih Produktif Ini Sangat Bagus Sekali Ini Kita Akan Melihat Lagi Ke Ujung Dan Ada Beberapa Juga Memang Pada Saat Ini Karena Ini Memang Sangat Viral Dan Kebetulan Ini Saat Panas Biasanya Kalau Saat Hari Minggu Itu Akan Penuh Dengan Para Pelancong Dan Para Pengunjung Terutama Adalah Para Para Youtuber Yang Mereka Juga Mengangkat Dan Mengupload Kegiatan Yang Ada Di Jembatan Ini Yang Utamanya Adalah Dia Melihat Jembatan Yang Sangat Penumental Karena Di Daerah Kami Jarang Sekali Ada Jembatan Yang Sangat Panjang Itu Di Tempat Kami Hampir Rata Rata Seperti Inilah Kira Kira Dan Ini Ada Juga Air Ini Karena Memang Ada Bendungan Di Hilirnya Dan Ini Salah Satu Ini Juga Selamat Siang Pak Selamat Siang Dari Mana Ini Pak Dari Tangga Muspa Ini Kan Pringse Jadi Sengaja Karena Karena Viralnya Jembatan Ini Gak Bisa Jampai Kesini Betul Kan Kemarin Di media Termasuk Viral Jembatan Terpanjang Di Lampung Saya Penasaran Sekali Datang Kesini Memang Dari Pemandangannya Memuaskan Kalau Pemandangan Memang Kalah Batu Tegi Sama Di Tenggambus Ada Satu Bendungan Itu Batu Tegi Termasuk Bendungan Terbesar Se-Asia Tenggara Kalau Yang Ini Terpanjang Di Lampung Di Lampung Malah Untuk Sementara Waktu Ini Di Lampung Sementara Ini Jembatan West Kampung Tujuannya Juga Dibuat Untuk Wisata Oh Ini Lebih Cenderungnya Lebih Dibangun Dampak Akhirnya Untuk Wisata Walaupun Memang Ada Untuk Pengairan Dan Terima 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 Mau Melihat Kesebelah Sana Nah Ini Seperti Yang Disampaikan Salah Satu Pengunjung Tadi Yang Punya Channel Wid Apri Ansa Bahwa Ini Nantinya Akan Dibangun Lebih Terorientasi Kepada Wisata Dan Memang Kalau Saya Lihat Di Daerah Sini Ini Sangat Indah Ini Belum Jadi Baru Hanya Jembatan Saja Dan Bendungannya Tetapi Infrastruktur Selebihnya Adalah Memang Masih Tetap Akan Dibangun Nah Tuh Lihat Ini Dalam Keadaan Panas Seperti Ini Sama Dengan Teddy TGM Dia Berkini Bukuunjung Ada Salah Satu Pengunjung Coba Kita Tanya Juga Dari Mana Beliau Ini Hingga Dia Bisa Nyampe Ke Daerah Sini Sangat Indah Sekali Ini Kita Akan Melihat Kesebelah Sana Sampai Nanti Kita Akan Melihat Jembatannya Dari Arah Jauh Selamat Siang Pak Dari Mana Ini Pak Pengunjung Apa Warga Sini Saya Pengunjung Pengunjung Sebelah Tengamus Sengaja Melihat Dan Mendengar Ada Jembatan Viral Katanya Terpanjang Di Lampung Ini Jembatan Terpanjang Yang ada Di Lampung Adanya Di Kabupaten Pengsewu Jembatan Terkelaran Setelah Sampai Sini Bener Panjang Dan Pemandangannya Luar biasa Oke Siap Terima kasih Pak Kalau kayak gitu Pak Silahkan Pak Ini Di Sisi Sisinya Ini Dibangun Sangat Panjang Sampai Ke Ujung Sana Kemudian Yang Di Sampai Ke Sana Sejauh Memandang Ini Ini adalah Hamparan Air Seperti Itu Di Kiri Kanannya Adalah Perkebunan Ini Perkebunan Rakyat Ini Kalau saya Lihat Dari Yang Bersih Ada Di Sampingnya Itu Mungkin Perkebunan Cengkeh Artinya Cuma Kalau Yang Agak Kesebelah Situnya Adalah Sawit Ini Dulunya Memang Kalau Melihat Yang Di Bawah Ini Ini Adalah Sawit Kita Akan Lihat Ini Kesana Oh Itu Jembatannya Memang Betul Panjang Seperti Yang Disampaikan Tadi Salah Satu Pengunjung Bahwa Ini Untuk Para Wisata Orientasi Utama Adalah Untuk Para Wisata Walaupun Memang Tidak Lepas Daripada Untuk Sebuah Pertanian Yang Dipentingkan Oleh Masyarakat Artinya Adalah Air Dan Perlu Diketahui Bahwa Di Hulu Sana Ini Itu Ada Bendungan Namanya Bendungan Batu Tegi Karena Memang Pringsewu Dan Kabupaten Tenggamus Itu Hanya Berbeda Kabupaten Artinya Yang Tadinya Memang Pringsewu Adalah Bagian Daripada Tenggamus Tetapi Karena Perkembangan Keadaan Hingga Dimengkarkan Menjadi Kabupaten Pringsewu Nah Di Pringsewu Inilah Kemudian Membuat Sebuah Embung Besar Atau Sebuah Tanggul Hingga Bikinlah Seperti ini Dan Itu Biasa Tadinya Adalah Jembatan Di bawah Ini Ada Di bawah Tapi Sehubungan Ini Memang Diratakan Hingga Akhirnya Menjadi Sebuah Jembatan Yang Sangat Panjang Inilah Jembatan Yang Kelihatannya Memang Dari Arah Jauh Sangat Bagus Sekali Tuh Airnya Sangat Luar Biasa Luar Biasa Ini Debitnya Mungkin Tur Non Jauh Di sana Juga Ada Jalan Yang Seperti Ini Di pinggir Pinggirnya Dan Ini Rencananya Akan Ditanamin Juga Bunga Dan Pagar Pagar Jadi Insyaallah Mungkin Nanti Akan Lebih Bagus Dan Rencananya Memang Ada Semacam Rakit Atau Perahu Yang Akan Berjalan Di Danau Ini Dan Ini Akan Sepertinya Danau Sekali Nanti Kita Akan Coba Akan Deketin Lagi Bagaimana Suasana Dan Keadaannya Di sana Ini Sudara-sudara Biasanya Sangat Rame Sekali Di sini Di pojok Sana Sudah Mulai Rame Itu Kawan-kawan Cuman Ini Karena Memang Saking Panas Karena Tengah Hari Ini Bertempatan Sekitar Jam-jam Satu Jam Dua Ini Iya Inilah Kakinya Ini Kaki Daripada Jembatan Itu Kalau Di atas Sudah Banyak Orang Ini Kita Akan Coba Lihat Bagaimana Ini Sangat Tenak Dan Kayaknya Sangat Teduh Ini Kakinya Ini Baut Bautnya Sangat Besar Besar Saya Kembali Ke bawah Saya Di bawah Jembatan Sudara-sudara Ini Di bawah Jembatan Saya Tidak Kebayang Ini Di bawah Jembatan Besinya Sangat Gede Banget Ini Inilah Konstruksi Daripada Jembatan Baru Di Kabupaten Pringsewo Tepatnya Di Kecamatan Pagelaran Sangat luar biasa Dan Ini Di bawah Sangat Teduh Saya Yakin Suatu Saat Banyak Orang Disini Yang Numpang Duduk Berteduh Karena Sangat Enak Sekali Disini Teduh Gitu Ini Sudara-sudara Saya Berada Di bawah Jembatan Ini Di dekat Air Dan Ini Dulu Jalan Ini Jalan Tembus Tuh Itu Juga Ada Ini Adaptasi Kebebasan Baru Ini Dahulu Jalan Disini Dan Pembangunan Juga Terpuksat Disini Nah Ini Kita Dari Bawah Ini Air Sudara-sudara Bening Bener Airnya Sangat Bagus Dan Yang Akan Datang Terutama Para Angler Para Ini Dan Ini Mungkin Tempat Jagabus Nanti Ini Nah Tempat Jagabus Ini Bagi Para Angler Para Pemancing Liar Dan Ini Saya Berada Di bawah Jembatan Ini Sangat Panjang Sekali Memang Sangat Panjang Sekali Oke Kita Kawan-kawan Saya Sudah Berada Di bawah Kita Sekarang Akan Berada Ke atas Akan Naik Ke atas Saya Akan Naik Ke atas Nanti Kita Bertemu Lagi Di atas Nah Ini Saya Sudah Berada Di atas Lagi Ini Kita Akan Lihat Tuh Ada Beberapa Juga Main Tenten Kita Akan Lihat Juga Ke bawah Tuh Dari Sini Ini Ada Beberapa Yang Baru Digali Juga Ini Tuh Saya Berada Di atas Ini Sangat Luar Biasa Ini Karena Ini Memang Belum Belum Tuntas 100% Cuma Sudah Bisa Di Operasionalkan Gitu Hingga Masih Ada Main Tent Saya Berada Di atas Ini Kita Lihat Sangat Luar Luar Biasa Ini Saya Mendapat Tumpangan Dari Mas Sini Nah Ini Saya Berada Di Atas Di Tengah Tengah Di Jembatan Terpanjang Di Provinsi Lampung Berada Di Kecamatan Pagelaran Demikian Saja Yang Saya Bisa Laporkan Dari Lokasi Jembatan Terpanjang Di Provinsi Lampung Tedi Kurnia TGM Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Yang Telah Mengikuti Dan Menonton Tayangan Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh